Hanya dalam sepekan, polisi menangkap 10 orang tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu. Mereka yang ditangkap berlatar belakang beragam, mulai dari pengemudi ojek online hingga mantan mekanik pesawat Hercules asal Jerman. Dua orang yaitu pengemudi ojek online dan pemuda pengangguran ditangkap unit Cyber Polres Jakarta Barat. Keduanya ditangkap karena menyebarkan ujaran kebenjaan terhadap polisi saat pengamanan unjuk rasa 22 Mei lalu. Meski mengaku hanya bergurau, polisi tetap memproses hukum dan menjebloskan keduanya ke penjara. Di Kembangan Jakarta Barat, polisi juga menangkap Jerry Duan Gray, WNI asal Jerman yang menyebarkan video hoaks anggota BRIMOB asal Cina ke media sosial. Meski polisi mengetahui, pelaku juga merupakan korban karena tidak hati-hati dalam memposting berita, Jerry tetap dijerat Undang-Undang ITE. Sebelumnya, anggota BPN Mustafa Nahrawar Dayana juga ditangkap karena postingan hoaks bernada provokasi tentang tewasnya seorang remaja saat unjuk rasa 22 Mei. Mabes Polri menyebut dalam sepekan terakhir, kepolisian menangkap 10 tersangka penyebaran berita hoaks dan juga pengancam 4 tokoh nasional. Sebelumnya, Kapolri menyebut empat tokoh menjadi target pembunuhan adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Mariti Meluhut Bin Serpanjaitan, Kepala Bin Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan, Goris Meri. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.